Halo cofrens, soal kali ini membahas tentang difraksi atau interference cahaya. Diketahui pada soal bahwa panjang gelombang atau lambda sama dengan 5000 angstrom. Dilewatkan pada kisih difraksi hingga garis terang kedua, pada garis terang kedua, kemudian dengan sudut deviasi atau teta sama dengan 30 derajat terhadap garis normal. Lalu, yang ditanyakan pada soal ini adalah jumlah garis per milimeter atau bisa juga dilambangkan dengan N besar. Untuk dapat menjawab soal ini, kita perlu mengetahui rumus dari interferensi celah ganda pada garis terang. Nah, udah ada nih rumusnya. Rumus interferensi celah ganda pada garis terang adalah D sin teta sama dengan N dikali lambda, dengan N besar sama dengan 1 per D, dan juga dengan catatan bahwa D adalah jarak antar celah, N besar adalah jumlah garis persatuan panjang, dan N adalah garis terang kesekian. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah N besar dalam satuan milimeter, sebelum kita memasukkan semua yang diketahui ke dalam rumus, kita harus memastikan semuanya dalam satuan milimeter pula. Maka dari itu, kita perlu mengubah lambda yang dalam satuan angstorm ini menjadi milimeter terlebih dahulu. lambda sama dengan 5.000 angstorm. Diketahui pada soal bahwa 1 angstorm sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 10 meter, maka dari itu bisa kita tulis 5.000 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, untuk mengubah meter menjadi milimeter, kita perlu mengalihkannya dengan 10 pangkat 3, maka dari itu kita bisa menuliskannya kembali menjadi 5.000 dikali 10 pangkat minus 10, dikali 10 pangkat 3.000 kali ini dalam satuan milimeter, karena ia sudah dikalikan dengan 10 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 4 milimeter. Setelah mengubah satuan dari lambda, kita bisa mulai memasukkan semuanya ke dalam rumus. Nah, rumusnya sendiri adalah D sin teta sama dengan N dikali lambda. Nah, kita sudah tahu bahwa teta adalah 30 derajat, maka bisa ditulis ulang menjadi D sin 30 derajat. Untuk N-nya adalah garis terang kedua, maka N-nya 2 dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Sehingga D sin dari 30 adalah setengah, sama dengan 2 kali 5 adalah 10, dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Karena dari itu, D sama dengan ini pindah ruas ke sini menjadi 2, 2, kemudian 10 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4, menjadi 10 pangkat minus 3 milimeter. Kemudian, karena N adalah sama dengan 1 per D, maka kita bisa mencari N dengan masukan D yang telah diketahui, 2 kali 10 pangkat minus 3, maka dari itu ini menjadi setengah dikali 10 pangkat 3 milimeter. Setengah sendiri adalah 0,5 dikali 10 pangkat 3 milimeter, sehingga jawabannya adalah 500 milimeter. Maka jawabannya adalah yang B. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.